jumpa lagi dengan saya gue S38 vlog kali ini kita akan lanjutkan part ke-5 kalau nggak salah untuk proses pembongkaran mesinnya jadi ini belum saya bongkar kemarin cuman bongkarin kelistrikannya saja ya dari mulai CDI, spool, carbulator udah kebongkar dan sekarang proses belahnya ya biar nanti saat kita nurunin keluar itu nggak kesusahan atau nggak keberatan ya gotong mesinnya Nah untuk itu kita harus belah dulu kita kuras oli mesinnya mudah-mudahan masih ada yo langsung saja kita perdekat biar teman-teman bisa melihat proses demi prosesnya hingga motor ini terbongkar dan mudah-mudahan jadi kita rakit lagi ya Yus kita berdekat Jagitrop selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman sekalian ini dia sudah terbelah jadi ini yang pertama nanti akan kita ganti nanti adalah bantalan apa namanya Kickstarter ya karet bantalan Kickstarter yang sudah hancur lebur udah kaku udah hancur ini kita ganti nantinya ini ada dua sebelah sini juga ada nih ini dua biji ini udah hancur ya ini udah hancur kita sisihkan kemudian kita lihat bagian ini kalau sil pasti ganti ya nanti sil kerkasnya kita ganti kemarin sih pas belah cuman tak potong pernya biar agak rapet ini juga silnya sudah mulai keras nih ya sudah mulai melekidut juga oke kita sisihkan terus tak berdekat lagi biar kelihatan ini kemarin tak ganti juga masih oke masih bagus ini larkers khasnya ini coplot ya ini seharusnya masih lebih nancap direngkes tapi ini copot ini nanti larkernya kita ganti juga udah kocak ini kocak kita ganti ini ada teranjel ring kayak gini ya entah fungsinya buat apa nanti teranjel ringnya ini kita cariin teranjel yang bagus ya ya nanti askreknya biar nggak goyang-goyang kalau kayak gini ini jelas kalau nggak kendor ya laras khasnya rusak atau rumahnya yang rusak ini harus turun mesin dulu biar kelihatan kemudian di sini nih giri gunungnya ini kotak ya ini bering opelenggerani bering mimis wopo lahar mimisnya ini positif ya pasti kena nah ini tadi udah tak lepasin pakai lap ringnya bawaannya nah ini ada ring ring bawaan kemudian diganjel lagi ring mboh ring opoy ini nanti kita buang kita akalin lagi kita akan coba lihat palangannya palangannya masih bagusnya kalau palangannya masih bagus ya kita kita nggak ganti ya kita lepas biar kelihatan lebih jelas Oke jangan lupa ya ini ada ringnya kayak gini ini yang bagian ada agak cekung ini bagian dalam gini ini udah mulai ausnya palangannya udah mulai gumbel sebelah sini nih ini udah mulai membulat juga ini nanti kalau punya rezeki kita ganti juga ini lahar lahar rodanya ini nanti kita ganti juga Pak ya soalnya lahar rodanya ini buat sil rodanya gampang jebol ya walaupun diganti bentar aja jebol lahar roda lahar gulung lahar askak nah kena kabih lancur lebur nggak tahu nih nanti kita cek and reject lagi lebih lanjut pas ketika kita bikin video turun mesin ya ini hanya video belah aja kayak gini nanti kalau sudah kita turun mesin coba nanti kita cekin satu persatu ini krekas ini juga masih bingung juga nantinya akan dihapakan atau cuman gitu aja atau diganti krekas saya juga belum tahu juga nih rencananya gimana yang jelas kita belah mesinnya dulu kita cek cek dulu apa yang terlebih cantik dan apa yang rusak ya ya segitu dulu aja ya video kali ini mengenai vespa tua saya yang belum belum jadi-jadi ya bongkar aja belum selesai-selesai hasilnya seperti ini ini pas 17 Agustus jadi kita nggak upacara kita bongkar vespa di rumah ya segitu aja terima kasih yang sudah mau nonton jangan lupa untuk di-like di-subscribe di-share ke temen-temen kalian dan wassalam bye selamat menikmati selamat menikmati